Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist belajar Node.js Masih bersama saya, Sandika Gali Setelah di video sebelumnya kita udah belajar mengenai MongoDB dan juga bagaimana caranya agar MongoDB kita terhubung ke dalam aplikasi Node.js kita Nah, kali ini kita akan terapkan apa yang sudah kita pelajari dari video sebelumnya untuk kembali membuat dan memperbaiki aplikasi kontak sederhana kita Ya, jadi di video kali ini kita akan mulai gimana caranya agar aplikasi kontak yang sudah kita buat sebelumnya itu tidak lagi terkoneksi ke file JSON tapi terkoneksinya ke MongoDB Dan nanti kita akan coba gunakan sebuah modul yang disebut dengan Mongoose Oke ya, apa itu Mongoose? Bagaimana cara pakainya? Kita akan bahas mulai dari video ini Ya, jadi langsung aja kita masuk ke materinya teman-teman Baik teman-teman, jadi yang pertama kali akan kita lakukan adalah membuat folder dulu ya Kita akan mulai dari awal dengan membuat foldernya dulu Kita kasih nama sekarang foldernya 23-mongo-contact-app Ya, jadi kita akan bikin aplikasi kontak sederhana Tapi kali ini database-nya menggunakan MongoDB Ya, silahkan langsung dibuka di Visual Studio Code kita Dan langsung kita bikin file entry point-nya adalah app.js Oke, setelah ini kita akan inisialisasi npm kita dulu Ya, karena ini mulai dari awal Jadi kalian boleh buka terminal Pencet ctrl, backtick ya, lalu kita ketik disini npm Init Ya, tapi agar semuanya otomatis diisi pertanyaan-pertanyaannya Kita langsung aja kasih flagnya dash y atau dash y ya Supaya semua jawabannya diisi yes Dan entry point-nya sudah otomatis app.js Oke, jadi sudah kita punya package.json Nah, sekarang kita akan install beberapa modul yang akan kita pakai Ini sebetulnya sama dengan aplikasi kontak kita sebelumnya Atau gimana kalau kita sekarang siapin dulu deh ya Aplikasi kontak kita sebelumnya Nah, ini ya teman-teman ya Jadi ini adalah hasil dari video ke-19 kita Membuat aplikasi kontak menggunakan Express sederhana Ini masih sama, kita akan masih gunakan beberapa modul Nah, ini kita akan masih gunakan beberapa modul yang sama Seperti Express, Express EJS Layouts Dan juga EJS-nya itu sendiri ya Yang berbeda adalah kita nggak butuh ini Kita nggak butuh kontak yang diambil dari JSON Oke, nanti akan ada beberapa hal yang akan kita copy-paste Tapi sekarang kita akan ketik manual dulu aja Jadi ini boleh di-minimize Pokoknya siap digunakan lah ya Oke, kembali ke sini Kita sekarang install beberapa modul dulu Ya, teman-teman boleh balik ke terminal lagi Kita clear dulu Kita install Express-nya dulu Jadi teman-teman boleh ketik npm i Lalu modulnya Express Ya, kita kasih versi aja Biar teman-teman sama dengan versi yang saya Yaitu 4.17.1 Ini adalah versi terbaru saat video ini dibuat Mungkin aja ketika teman-teman nonton Versinya sudah berubah Jadi biar versi kita sama Kita ketikan aja sama versinya Oke, pencet Enter Kita tunggu Sudah selesai untuk Express Sekarang kita install EJS ya Templating Engine-nya Jadi teman-teman boleh ketik npm i Lalu EJS Ini sekarang versinya ada di 3.1.6 Oke Sudah Satu lagi Kita akan install Express EJS layout-nya Ya, jadi boleh ketik lagi npm i Express Dash EJS Dash Layouts Begini Versinya adalah 2.5.0 Oke, kita Enter lagi Sip 3 modul tersebut sudah terinstall Sudah masuk ke dalam package.json-nya Sudah ada Sudah masuk ke node modules juga Aman ya Sekarang kita close-close-in dulu Kita tutup sidebar-nya Kita require Oke Kita panggil Cons Express Kita require Express Lalu kita panggil layout-nya Jadi Cons Express Layout Require Lalu Express EJS Layout Nah, sudah Kita panggil dulu Aplikasi Express-nya Jadi kita tulis Cons App Sama dengan Express Kita kasih port Cons Port-nya Itu 3000 Baru kita Jalankan ya Jadi tulisnya App.listen Port-nya Lalu kita panggil Function Ini kita tulis gini deh Console.log Lalu pesannya adalah Saya pakai Backtick aja Biar bisa isi variable Misalnya Mongo Contact App Ya, ini Bebas aja teman-teman ya Kita tulis Listening Add Baru kita tulis URL-nya HTTP Localhost Lalu port-nya Berapa Ya, kita panggil Pakai Variable Dollar Kurung-kurawal Port Ya, supaya nanti ini Bisa kita klik Nah, sekarang kita jalanin Coba dulu ya Ini berhasil apa enggak Jadi teman-teman boleh buka lagi Terminalnya Kita bisa ketik Node Spasi app Tapi biar jalan terus Kita jalaninnya pakai Node-mon aja ya Mudah-mudahan teman-teman Undangin install Node-monnya Jadi bisa tulis Node-mon App Oke, supaya dia Otomatis memonitor Enggak perlu kita Nyalakan Matikan Nyalakan Matikan Setiap kita merubah Isi dari File app-nya Ya, kalau sudah Teman-teman boleh ketik Control Klik disini Kalau enggak berhasil Boleh ketik manual aja Di browser Nah, ini Sudah muncul Tapi belum ada isinya Jadi cannot Get Root-nya ya Slash Karena kita belum bikin Request method-nya disini Oke, ini sudah Supaya ini Jalan Gimana kalau kita Kopikan sedikit Dari Aplikasi kontak kita Sebelumnya ya Teman-teman boleh buka lagi Kita akan Copy Bagian Get-nya dulu ya Kita copy Bagian get-nya dulu Sedikit-sedikit aja Sampai sini Ya, teman-teman boleh copy Bagian get-nya Control C Balik ke Aplikasi kita Ini kita close dulu Kita tulis disini Misalnya Halaman home Untuk halaman home Get-nya seperti ini Ceritanya Halaman home ini Menampilkan Data dari Array yang kita buat sendiri Array of object Ini belum dari database Belum dari JSON Masih manual Terus disini memanggil Layout Nah, kebetulan Kita nggak punya nih Layoutnya disini Belum ada Ini juga kita copy Teman-teman Jadi kita akan copy manual Lewat file explorer-nya Teman-teman boleh buka File explorer Nah, ini saya udah masuk ke Kode video ke-9 kita Kita butuh public Dan views-nya Ya, teman-teman boleh copy Nanti kalau ada yang perlu kita edit Di dalamnya akan kita edit ya Kita copy Masukkan ke Folder kita Yang kita simpan di desktop Kalau saya simpan ke sini Oke Kita minimize dulu Barangkali ada yang dibutuhkan lagi nanti Sekarang Kalau kita lihat sidebar-nya Sudah masuk nih Jadi ini sudah bisa manggil Dari folder views Lalu layouts ya Oke, sekarang kalau kita coba jalankan Balik ke sini Kita refresh Nah, ini udah beda Pesan error-nya Sekarang No default engine Nah, ini jadi Kita belum kasih tahu Bahwa EJS adalah Templating engine kita Nah, kita setup dulu ya Coba kita balik lagi Ke aplikasi kita Yang video ke-19 Ya, kita butuh ini Untuk setup view engine kita Ya, teman-teman boleh copy aja ini Empat baris ini Kita copy Kita kembali ke sini Kita simpan Di sini setup EJS gitu ya Ini boleh kita hapus-hapusin aja Biar lebih rapi Oke, sudah Kita save Kita balik ke sini Coba kita refresh Nah, sip ya Jadi sudah tampil lagi Halaman home-nya Ini sudah menampilkan data Dari array kita tadi Tapi halaman lain belum jalan About belum jalan Contact belum jalan Ya, kita jalankan dulu Satu-satu yang about dulu Kita copy Ini kenapa kita gak duplikat Folder ke-19 Karena nanti terlalu banyak file yang harus kita hapus manual Jadi mending kita mulai dari awal aja Oke, sekarang kembali ke sini ke aplikasi video ke-19 Sekarang kita cari bagian about Nah, ini dia Segini aja kita copy dulu Sedikit-sedikit Sekarang kita ke sini lagi Balik ke sini Kita tulis di bawahnya Ini untuk Halaman about Oke, kita simpan di bawahnya Kita save Kita coba Kita refresh dulu Kita ke about Nah, aman ya Home sudah About sudah Tinggal kontak nih Kontak belum ada Oke, sekarang Untuk kontak Kita copy lagi Nah, cuma ini gak akan jalan Ya, tapi kita copy dulu deh Kita copy Kita balik ke sini Kita tulis di sini Halaman kontak Oke, coba sekarang kita perhatikan dulu Di sini Adalah untuk menampilkan Halaman kontak yang berisi tabel Di dalamnya terdapat Data dari Method load contact Gimana method load contact ini Mengambil isi dari file JSON Nah, ini udah gak akan jalan Karena kita gak punya File JSON yang sekarang di sini gak ada Nah, sekarang kita akan terhubung Ke database Mongo kita Untuk mengambil datanya dari situ Nah, walaupun sekarang kita belum punya ya Collection ya Rencananya kita akan tetap menggunakan Database WPU Seperti yang kita gunakan di video sebelumnya Tapi kita akan buat collection baru Untuk menangani data kontak Kalau kalian mau bikin database baru Silahkan Tapi kita akan gunakan aja Database WPU Oke, jadi sebelum kita Jalankan bagian kontak ini Kita akan cari tahu dulu Gimana caranya Agar terkoneksi ke MongoDB lewat Node.js Di video sebelum ini Harusnya teman-teman udah tahu caranya Tapi Cara itu tidak akan kita lakukan Kita akan cari cara yang lebih mudah Lagi untuk terkoneksi ke MongoDB-nya Kalau di video sebelumnya itu istilahnya Kita manual ya Terkoneksinya dari Node.js Ke MongoDB Nah, sekarang kita akan Menggunakan sebuah Modul yang namanya Mongoose Nah, ini kita gunakan Agar lebih mudah Dari aplikasi express kita Terhubung ke MongoDB Oke, namanya Mongoose Coba kita buka dulu ya Di NPM Kita cari dulu Di NPM Cari sebuah package Atau modul yang namanya Mongoose Oke Nah, ini nanti kalian akan diarahkan Ke halaman NPM-nya Kita lihat ini cukup populer 1 juta download setiap minggunya Versi sekarang Versi 15, 12, 13 Atau kita bisa langsung kunjungi Dokumentasi resminya Atau website resminya Di mongusjs.com Nah, jadi ini katanya Mongoose ini disebut dengan Object Modeling Ya, atau istilahnya Object Document Model Atau ODM Nah, ini padanannya sama dengan Kalau kalian pernah mendengar Istilah ORM Untuk database yang relational Jadi ORM itu Object Relational Model Kalau untuk NoSQL Atau MongoDB Ini namanya Object Document Model Nah, disini katanya Mongoose ini menyediakan Solusi berbasis skema ya Untuk database kita Yang nanti kita anggap sebagai model Di dalamnya bisa ada typecasting-nya Jadi kita bisa ngasih Perubahan tipe Kita bisa kasih validasi Ada query builder-nya juga Dan lain-lain Pokoknya ini akan membuat Pengelolaan data MongoDB kita Semakin mudah lagi Ya, nanti kita akan Lakukan setup seperti ini Di aplikasi kita ya Jadi sekarang kita coba dulu Install Mongoose-nya Silahkan kembali ke sini Kita akan bikin Folder baru dulu deh ya Kita bikin folder baru Kita kasih nama lagi Utility ya Atau Utils Kalau sebelumnya Folder Utils ini Untuk mengelola Pembuatan folder Pembuatan File JSON Ya, kalau sekarang Ini untuk terkoneksi Ke database Di dalamnya kita akan Bikin sebuah file Kita kasih nama aja DB.js Ya, karena isinya itu Hanya untuk koneksi Ke database aja Nah, baru disini kita Download dulu Nah, baru disini kita Require Mongoose-nya Ya, tapi sebelum kita Require kita Download dulu Modulnya Ya, buka lagi terminal Kita matikan dulu NodeMonde-nya Ctrl-C Lalu kita ketik disini NPM 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 Mongoose Versi berapa tadi Versi 5.12.13 Ya, kita kasih add 5.12.13 Oke, sudah selesai Kita boleh NodeMonde lagi lah ya NodeMonde app Sudah Tutup lagi terminalnya Tutup lagi sidebarnya Nah, disini kita akan Panggil si Mongoose-nya Kita const Mongoose Require Mongoose Nah, sudah Baru kita coba Connect ya Kita coba Connect Caranya ini Jadi Mongoose Connect Kita copy aja deh ya Kita copy Kita simpen disini Jadi kita connect dulu Ke MongoDB Titik 2 Localhost Nah, ini teman-teman Silahkan diganti Jadi IP address Lokal kita Jadi 127.0.0.1 Sudah Ini portnya Defaultnya ini Lalu ini database-nya Kita mau database-nya apa Kita ganti jadi WPU ya Harusnya sekarang Di MongoDB kita Sudah ada Database WPU Kalau kalian ngikutin Dari video sebelumnya Terus disini ada Konfigurasinya Saya turunin aja Biar gampang ngeliatnya Ini Ada use new url parser True Use unified topology True Nah, terus biasanya Ada satu lagi Parameternya Yaitu use Create index Supaya Nanti akan otomatis Ditambahkan index Pada setiap dokumen Yang kita buat Kita kasih true Oke Ini cara koneksinya Nah, sekarang pastikan dulu Ya teman-teman Bahwa kalian sudah Bisa terkoneksi Ke MongoDB-nya Silahkan buka terminal Saya akan menggunakan item Silahkan teman-teman Boleh pakai terminal Bawaan sistem operasinya Boleh pakai git bash Silahkan Harusnya teman-teman Sudah bisa ketik Mongo disini Dan terkoneksi Ke shell-nya Ke MongoDB-nya Harusnya ini tampil dulu Kalau nggak Berarti harus disolving dulu Cek lagi video sebelum ini Nah, kalau kita mau lihat Ada database apa Di dalamnya Teman-teman bisa ketik Show DBS Atau databases Sama aja Nah, ini harusnya ada WPU Tapi di dalam WPU ini Belum ada Collection Contact Ya, karena kita belum bikin Kalau kita Use WPU Terus kita lihat Show Collection Gini Hanya ada Collection Mahasiswa Oke, tapi ini Sudah berhasil Jalan di sistem operasi kita Jadi harusnya Ini juga jalan Nah, sekarang Untuk mencobanya Kita akan coba Membuat Schema Jadi kita akan bikin Struktur database Dari Kontak kita Ya, caranya kita akan bikin Sebuah variable Yang kita kasih nama Dengan kontak Ya, ini versi singulernya Dari data kontak kita Terus kita tulis Disininya Mongoose Titik Model Gitu ya Jadi kita akan bikin Modelnya Strukturnya Yang namanya kontak Ya, karena nanti Otomatis sama Mongoose-nya Akan dibuat Versi pluralnya Versi jamak Ya, kerennya gitu Itu parameter pertamanya Nama modelnya apa Terus Parameter keduanya Bentuknya objek Begini Diisi apa? Diisi dengan Field-field yang mau Kalian simpan Kedalam Skemanya Kedalam Collection kontaknya Jadi saya pengen Yang pertama ada nama Begini Terus tipe datanya apa Begini Kalau mau simple Boleh seperti ini Tapi kalau mau lebih detail Nanti ke depannya Kita butuh misalnya Validasi Kita butuh Ini wajib diisi Atau enggak Kita enggak bisa tulis Hanya tipe datanya aja Sebetulnya kalau mau singkat Bisa langsung Nomor HP Misalkan gini ya String Itu boleh Tapi kalau kalian pengen Lebih detail Ini bisa berupa objek lagi Begini Baru kita kasih satu-satu Baru kita kasih satu-satu Tipenya apa Stringnya disini Koma Terus Atribut pendukungnya apa Misalnya Kita kasih Required True Gitu Ini artinya Harus diisi namanya Kalau enggak Nanti Error Atau kita nanti Mau isi validasi Kita akan gunakan lagi Modul validasi Yang udah pernah kita pakai Nanti kita kasih validasi Disini bisa juga Untuk sementara Gini dulu aja deh Nomor handphone Juga sama Kita butuh Tipenya String Dan Requirednya True Begini Yang terakhir Email ya Email Kita kasih Tipenya String Begini Kayaknya enggak perlu Kita kasih require ya Tapi biarin lah Kita tulis Segini aja Pakai objek Supaya nanti Kalau mau bikin validasi Tinggal tulis di bawahnya Udah ceritanya gini dulu Sederhana aja Validasi Nggak akan kita lakukan sekarang Nah ini skemanya Nah sekarang untuk mencoba Kita akan tambahkan Satu data Menambah Satu data Ya nanti script ini Bisa kalian hapus Kalau datanya udah berhasil Kita tambahin ya Caranya gini Ini kan udah jadi Sebuah skema Modelnya udah jadi ya Nah nanti kita caranya Tinggal instansiasi modelnya Ini anggap aja Sebagai sebuah kelas gitu Nanti kita tinggal instansiasi Contohnya Kita bikin Sebuah variable Namanya Contact 1 lah Gitu ya Kita akan kasih New contact Gini Jadi dari skema ini Dari blueprintnya lah ya Dari blueprint ini Akan kita buat Satu buah objek Namanya contact 1 Yang isinya Kirim objek Yaitu nama Diisi dengan sandika Nomor hp Ya ini harus sama Dengan nama fieldnya Ini harus sama Dengan nama Oke dan seterusnya Nomor hpnya Kita isi Sembarang aja Begini Begini dan emailnya Nah ceritanya ini Akan kita tambahkan Jadi kita siapin dulu Terus kita simpan Ke Collection Caranya gimana Caranya tinggal kita Panggil kontak 1 Kita save Nah sebetulnya Begini aja udah jalan Tapi kalau kita Pengen liat Berhasil apa enggak Kita bisa kirim Promise nya Jadi kalian tulis Then disini Terus kita kirim Result nya Kalau berhasil Saya pengen Mengembalikan data kontaknya Jadi boleh balikin kontaknya Atau result nya lah ya Terus kita console Console log Contact lah Gitu ya Jadi kalau misalkan Nanti kita lihat Di console ada data ini Itu artinya Data berhasil Dimasukkan ke dalam Database Oke sekarang kita jalankan Jalankannya Ini berarti kita Enggak jalanin app ya Karena ini db Masih berdiri sendiri File db ini Belum ada hubungannya Sama app Kita tinggal jalanin Db nya aja Karena ini buat nyobain aja Ya coba kita Buka lagi Terminalnya Kita matiin dulu Node mode nya Ctrl C Ya kita clear dulu Kita akan jalanin File db Jadi caranya kalian ketik Node Nggak usah pake node mode Karena cuma mau jalanin Sekali aja Kita masuk dulu Ke folder Utils Ya dari root Masuk ke folder Utils Masuk ke dalamnya Lalu arahkan ke File db Oke Sekarang coba kita enter Nah Ada data yang dikembalikan Nih liat datanya Sudah bertambah Jadi ada ID Ya otomatis dikasih ID Kalau setiap kita Insert data ke dalam MongoDB Ada 3 data yang kita punya Dan ada Version Oke Ini udah masuk ya Jadi kalau saya matikan Boleh ini Ctrl C Karena ini gak berhenti ya Terus kita coba lihat Datanya Lewat terminal Udah masuk belum? Sekarang kalau kita tulis Show collection Lagi Tiba-tiba ada Collection baru Namanya Contacts Ada S Jadi otomatis Diterjemahin Sama MongoDB Kalau ada model Namanya Contacts Itu versi Jamaknya Jadi Contacts Nah kalau pengen Lihat isinya Kita tinggal panggil Db Contacts Titik Find Ini ya Udah ada sekarang Di dalamnya ada data Sandika gali Kalau pengen Nambahin Satu data lagi Kita coba ya Ini close dulu Kita ganti datanya Ini kita ganti Misalkan jadi Dodi Ini Nah ini Nomornya juga kita ubah 0818877665 Misalnya gitu ya Dodi Kita save Terus kita jalanin Balik lagi ke terminal Pencet atas Enter Nah sekarang Dodi juga masuk Ada ID Nama Nomor handphone Email Versinya 0 Udah matikan lagi Ctrl C Kita lihat Masuk gak Pencet atas Enter Nah udah ada 2 ya Kalau mau lebih rapih Kita bisa kasih titik lagi To Array Tuh lihat ya Jadi ada array Yang isinya 2 buah objek Sandika Dodi Oke aman ya Ini baru menunjukkan bahwa Aplikasi sederhana kita ini Sudah bisa terkoneksi ke MongoDB Pakai monggus Jadi ini kita gak require MongoDB Biarkan si monggusnya yang Connect ke MongoDB Terus kita udah bikin Schemanya Nah schema ini nanti akan kita pakai Kita akan ubah menjadi sebuah model Untuk aplikasi kita Ini akan kita pisahkan ke file sendiri Ya sebagai model Karena mungkin aja Suatu saat kalian punya Lebih dari satu model Misalkan kalian mau bikin Model user Nah berarti Akan punya satu schema lagi Oke Nah yang pasti ini gak akan kita pakai Jadi yang ini boleh dihapus Atau boleh dikomentari aja Tapi yang ini Akan kita pindahkan Ya Jadi ini boleh kita cut Ya kita pindahin Ke tempat baru Ya kita bikin folder aja di luar Di sini kita kasih nama model Ini strukturnya sebenernya bebas aja ya Cuma nanti kalian harus Bener pada saat Nge requirenya aja Saya simpan di model Kita bikin File baru Kita kasih nama Contact Titik js Ya ini model Untuk kontak Kalau kalian mau bikin user Nanti bikin File baru user.js Yang isinya Schema ini Ya ini boleh dihapus aja Komentarnya Nah ingat Sekarang kita pakai Monggus disini Gak bisa Karena Monggusnya ada disini Jadi kita harus require lagi Sekali lagi Cons Monggus Itu ngambil dari Require Monggus Oke Sudah ya Jadi ini udah Ini ada kontak Nah kontaknya Nanti akan kita pakai Di app Buat Ngeganti Load contact Ya jadi Gak akan lagi ngambil dari Load contact Karena sekarang Aplikasi kita gak tahu Ini load contact ini apa Jadi Kontak ini harus kita export Kita kirim kesini Ya caranya gimana Masih ingat Kita butuh disini Modul Titik Export Ya karena cuman satu Yang di export Hanya model kontak aja Kita cukup tulis disini Kontak Gak perlu pakai objek Ya jadi model ini Siap dipakai Di halaman yang Require dia Sudah ini di save File db nya juga Kita save Nanti ini App juga butuh Require ini Tapi Ini gak ada yang perlu Di export Karena Yang dibutuhin Cuman koneksinya aja Jadi sekarang yang perlu kita lakukan Kita balik ke app Ya tutup dulu sidebar nya Kita ke atas Kita simpan di bawah sini aja ya Kita require dulu Koneksinya Jadi kita require ke Dari root Masuk dulu ke Utils Baru kita panggil db Oke Gak perlu pakai cons Karena yang dijalanin Hanya koneksi aja Tapi Kalau model nya Kita butuh Jadi kontak Itu ngambil dari Require Dari root Masuk dulu ke model Baru ambil kontak Sudah Jadi ini Cara ngambilnya Nah sekarang Harusnya Kontak ini udah bisa dipakai Untuk menggantikan Load kontak di bawah Jadi temen-temen silahkan scroll ke bawah Kita ganti ini Nah caranya gimana Nah caranya kan sebetulnya enak Kalau misalkan kita udah bisa tulis gini Kontak Find Artinya carikan semua data kontak Nah cuman Problemnya adalah Find ini Bentuknya masih promise ya Tadi kan kita juga coba ya disini ya Nah tadi kita coba disini Dia bentuknya promise Jadi harus kita kasih then dulu Kalau misalnya Kita coba gini dulu deh Ini kita matiin dulu deh ya Matiin semuanya deh Ini kita komentari dulu Sebenarnya kita bisa langsung gini Contact Titik find Terus kita kasih then Gitu Jadi cari semua data kontak Kalau udah ketemu Ambil kontaknya Lalu kita kirimkan Ke Misalnya kita langsung tampilin ke halaman deh ya Kita tulis Press send Gini Ceritanya gini Jadi ambil dulu semuanya Terus tampilin ke halaman ya Kita cobain Kita balik kesini Kita refresh Oh Ada yang lupa Kita lupa Jalanin dulu Node Mon App Oke Sudah jalan Balik kesini Refresh Nah liat Datanya udah ada Udah siap dipakai Tapi masih dalam bentuk promise Nah supaya gak dalam bentuk promise Sebenarnya ini ada cara gampang ya Jadi ini gak pakai ini Ini kita nyalakan Jadi saya pengennya tetap begini Nah supaya tetap begini Berarti kita harus gunakan Sesuatu yang disebut dengan Async dan await ya Teman-teman Untuk menangani promise Jadi ini akan kita jadikan sebagai fungsi async Jadi kalau ada promise Tunggu dulu Sampai Promise nya resolve Kalau dari resolve Masukin ke kontak Jadi gak perlu pakai then Atau catch lagi Nah tapi Kita harus jadikan semua fungsi ini Sebagai Fungsi async Jadi kalian tambahin disininya Keyword async Gitu ya Jadi sekarang ini harusnya Bentuknya sudah Array of object Nah ini kalau kita jalanin Kayaknya masih error sih Coba kita lihat dulu Buka dulu terminalnya Kita balik kesini Kita refresh Nah dia masih error Karena Lihat nih Dia butuh flash Nah sebenarnya kita bisa hapus nih flashnya Karena kita belum pakai ya Flash ini Buat nampilin pesan ketika datanya berhasil Ditambah Dihapus Diubah ya Kita belum pakai kan Tapi di view kita Ada Nah jadi gimana kalau kita siapin dulu deh ya Kita belum panggil modul-modulnya Teman-teman Kalau kita buka lagi Aplikasi di folder 19 kita Itu di atas Kita lihat ada banyak Modul Terkait dengan Flashnya Jadi ada session Ada cookie Ada flashnya Jadi tiga ini harus kita install dulu Setelah ini Kita harus setup Atau konfigurasi flashnya Ya jadi ini akan kita copy nanti Tapi sebelumnya Kita install dulu Semua modul yang dibutuhin Oke Jadi balik lagi Ke kodingan kita Kita buka terminal Ya ini kita matiin dulu ya Ctrl C Kita clear Biar agak rapih Saya naikin dikit Kita akan install satu-satu Yang pertama Kita install npm E Express Session Ini versinya 1 17 2 Oke Sudah Yang kedua Kita install cookie parsernya Jadi npm E Cookie Parser Versinya 1 4 5 5 Sudah Dan yang terakhir Adalah Flashnya Jadi kita bisa ketik lagi npm E Connect Flash Versinya 0 0 1 1 1 Sudah Jalanin lagi Node mountnya Biar gak lupa Sip Close Terminalnya Baru kita copy Ya kita kembali kesini Kita copy dulu 3 buah modul ini Require nya ya Kita copy Balik kesini Scroll ke atas Kita simpen di bawah Model kita Atau simpen di atasnya Disini ya Disini Lalu Konfigurasinya Nah ini kita copy juga Ingat ya teman-teman Dari folder Video ke 19 Kalau teman-teman Belum bikin Ikuti dulu deh Mendingan Copy Terus Balik kesini Kita simpannya Di bawah ya Disini aja Di bawah setup EJS Konfigurasi Flash Oke kita save Walaupun sebenarnya Sekarang gak dipake juga Hanya supaya Gak error aja Oke Kita kembali ke browser Kita refresh Nah Sip ya teman-teman Jadi sekarang udah tampil nih Datanya Ada dua Sandika sama Dodi Dan ini udah bukan lagi dari Array Udah bukan lagi dari JSON Ini sudah dari MongoDB kita Keren ya Nah sekarang Yang belum kita jalankan adalah Detail Kalau saya klik detail Ini masih Belum ada Karena Kita belum punya Routesnya ya Jadi kita baru punya kontak Ini teman-teman boleh hapus Atau boleh dibiarkan aja ya Ini tadi kita nyobain Kalau mau Jalanin tanpa Async away Sekarang kita butuh di bawah sini Ini untuk detail Kita copy lagi Balik ke folder 19 Kita cari kontak detail Kayaknya ada di bawah dia Delete bukan Edit bukan Ubah bukan Nah ini dia Alaman detail kontak Silahkan di copy Balik ke sini Kita simpen Oke sekarang kita lihat nih Apa yang perlu kita perbaiki URL-nya tetap sama Kita ceritanya mau mencari Berdasarkan Nama kontak Ya nanti kalau teman-teman Mau diganti pakai ID Boleh belakangan Tapi ini kita biarkan dulu Supaya nama Karena Kalau teman-teman Perhatikan disini Kalau saya sorot detailnya Lihat di kiri bawah Itu Yang dikirim di URL Adalah nama Ya ini Sandika Gali Kalau saya scroll ke bawah Ini Dodi Verdiansyah Nah jadi ini udah nama bener Tinggal Ini yang harus kita ganti Karena sekarang Aplikasi kita gak tahu Find kontak itu apa Coba ini kita duplikat dulu Alt-nya shift bawah Yang ini kita komentari ya Nanti kita hapus Apa yang akan kita ganti disini Kita akan cari kontak Berdasarkan nama juga Tapi pakai Metode Punyanya MongoDB Ya kalau teman-teman ingat dari video sebelum ini Kita punya yang namanya Find one Cari satu dokumen Di dalam collection Jadi caranya sekarang Kita tinggal panggil modelnya Titik Gak lagi find Tapi find one Berdasarkan apa Nah kita cari disini Filternya Kita cari berdasarkan nama Gitu Diisi dengan apa Ya ini Ngambil dari URL Ya jadi kita tulis Rec request params Titik nama Oke Yang ada di dalam URL parameter Oke Kalau sudah ini kita hapus Nah sekarang Sebelum kita jalankan Ingat ini masih dalam bentuk promise Kalau pengen lancar Kita ganti dulu ini Jadi await Kita tunggu sampai promise-nya resolve Tapi jangan lupa Function-nya harus dibuat Jadi function Asynchronous Jadi ini kita tulis Async Sip Sudah Nanti akan langsung masuk ke sini Dalam bentuk objek Objek dikirim ke view kita Harusnya ini jalan sih Ya kita coba Refresh dulu Kita klik sandika Nah Sip ya Udah jalan Kalau kita klik dodi Udah jalan juga Jadi itu teman-teman ya Cara kita untuk terkoneksi Dan melakukan Read data Dari MongoDB Menggunakan modul keren Yang namanya Mongoose Nah di video berikutnya Kita akan lanjutkan kembali Agar fitur-fitur pada aplikasi kita Tidak lagi terkoneksi ke dalam Jason Tapi sudah menggunakan MongoDB Oke Mudah-mudahan sampai sini kalian paham Oke jadi itu aja mungkin untuk video kali ini Sebelum saya akhiri Saya ingatkan teman-teman Untuk selalu mendukung channel web programming Unpass Dengan cara subscribe di channel Youtubenya Lalu teman-teman juga bisa Follow social media saya yang lain Seperti Instagram dan juga Twitter Dan jika teman-teman ingin berdiskusi Terkait dengan materi yang ada di channel web programming Unpass ini Teman-teman bisa join aja server Discord-nya Dengan link yang bisa teman-teman lihat di layar Atau klik aja link yang ada di deskripsi videonya Sekali lagi itu aja Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Kita ketemu lagi di video berikutnya Saya Sedika Gali pamit Dan seperti biasa Jangan lupa Titik koma Sub indo by broth3rmax